Intro Masyarakat yang tergabung dalam aliansi bersatu masyarakat peduli Rokan Hilir ini mendatangi kantor DPRD Kabupaten Rokan Hilir Nah dia orang datang kesana cik tuan-tuan ini ternyata mengadu terkait kericuhan CSG ataupun kebijakan pelaksana Bupati daripada Rokan Hilir cik tuan dan puan Bapak Sulaiman dimana ini mengukuhkan daripada pejabat datuk penghulu cik tuan dan puan yang dinilai ini membuat daripada terjadinya kekesuruhan di tengah masyarakat Nah macam mana liputannya? Mau kita tengok Puluhan masyarakat yang berasal dari beberapa kecamatan yakni kecamatan Bangko, Pujud, Tanjung Medan dan kecamatan Pasir Limau Kapas mendatangi kantor DPRD Rohil Kedatangan mereka disambut anggota DPRD Rohil M. Syah Padri, Darwis Rinto dan Jasma Dikori Setelah disambut, masyarakat bersama DPRD melakukan mediasi di ruang Komisi D membahas keluhan dan aspirasi yang ingin disampaikan masyarakat Perwakilan masyarakat dari kecamatan Bangko, Henry Manapar mengatakan kedatangan mereka untuk mengadu kebijakan PLT Bupati Rohil Sulaiman yang mengukuhkan penjabat datuk penghulu beberapa waktu lalu membuat kekacauan di tengah masyarakat Henry menilai saat ini terjadi dualisme kepemimpinan di tingkat desa yang berdampak terhadap pelayanan kepada masyarakat Masyarakat meminta supaya DPRD dapat menyelesaikan pemasalan ini supaya tidak terjadi gejolak di masyarakat khususnya mengganggu kekondisifan dalam perhelatan pilkada serentak tahun 2024 Kami khawatir dalam hal ini terjadi kekacauan terangkat terdapat dualisme kepemimpinan di kepengeluan yang PJ-PJ-nya yang dilantik Kami berharap semoga pihak lembaga DPRD Kabupaten Rokilir bisa memanggil, bisa menuruskan terkait kejadian dalam beberapa hari Sementara itu DPRD Rokil segera melakukan hearing dan memanggil PLT Bupati hingga dinas terkait untuk mencari solusi dari pemasalahan yang terjadi Insya Allah kami dari DPRD Kabupaten Rokilir akan menyurati Pak Bupati Insya Allah akan mengharapkan kehadiran dari asisten, bidangi pemerintahan kemudian Kadis PMD kemudian Kabupaten Rokilir Bupati Rohil Sulaiman mengukuhkan 20 penjabat datuk penghulu pengukuhan tersebut dilakukan untuk menggantikan penjabat penghulu yang berstatus P3K Dairokan Hilir Julius mengabahkan